time bro rematch ayo balik lagi di channel yang semoga jadi kesayangan kita oke udah pada bingung ya kan mending kita tragin aja buat kalian yang udah lama nih ngikutin channel ini bingung gitu kenapa disini cuma ada satu orang dan buat kalian yang baru bergabung sebenernya kita berdua pada gua sama satu lagi ruga cuma kali ini gua aja yang bakal menemani hari ini kita mau ngebahas lagu Slipknot mereka tuh ngeluarin lagu rilisan terbaru single yang judulnya The Dying Song FYI aja ini Slipknot ini lumayan udah lama gua denger kurang lebih dari jaman-jaman SMA jaman-jaman SMA itu pertama kali denger lagu Slipknot yang judulnya Liberate di radio di radio di radio aku denger lagu kesayanganmu di radio aku denger lagu kesayanganmu di radio gua denger lagu-lagu Liberate dan bodohnya waktu itu kan di lagunya dia bilang Liberate my madness cuma karena bahasa inggris gua yang kurang handal waktu itu jadi gua dengernya Liberate bananas kok lagu macam apa mengisahkan tentang pisang ternyata my madness setelah itu baru gua denger speed it out di lagu pertama merambat sampai sekarang oke tanpa banyak lebar mari kita langsung aja checky bro Slipknot The Dying Song di depan kita lihat ini logo Slipknot FYI ini logo ini kalau gak salah diciptain sama didesain sama Joey drapernya Slipknot yang udah meninggal inspirasinya kata-kata dia dari huruf K-nya Korn dibikin lah logo Slipknot seperti demikian rupa tapi kok kayak lampu disco gitu ya apa ini topeng barunya kayaknya sih bukan jadi ini inget lagunya mereka yang unscented video clip-nya kayak gini juga awal-awal ada kayak choir choir wanita-wanita kalau gak salah singer gue sih begitu di belakang siapa itu oh si Jay oh ini basisnya gak tau siapa namanya keren juga sih topeng yang baru ini kesan Grim Reaper kesan gold ada disini ada topengnya dia wow itu kan kalau didengerin cara dia nyanyi si Chory mirip ini mirip lagu Slipknot yang sick kalau ada yang tau mirip-mirip gitu awalnya bukanya gitu tempat apa cara dia vokalnya gitu mirip-mirip wah Mick Thompson dengan stand kuda-kuda James Root member slipknot yang paling tinggi topengnya dia masih sama topeng topeng jaster ini ini siapa namanya Craig Jones kalau gak salah topeng dia juga dari album pertama sampai sekarang kue gini aja terus di topengnya dengan paku-paku pernah ngomong clown clown topengnya badut jalan sama juga clown tapi ada kayak kerlap-kerlip gitu gini tortillamen sama aslinya siapa ya tortillamen ini tribute buat Joe atau gimana oh sabar pak mantep si Jay apa drumnya si Jay ini Sid Sid ini album kemarin dia topengnya outfitnya juga kayak agak-agak ribet ini termasuk ini juga ada aroma-aroma aroma-aroma suasana suasana steampang tangannya niat juga matanya juga kesan-kesan metal metal brown manajenya gimana oh semuanya ini tangan robot gitu tangan aslinya dimana oh tangan aslinya ada disini ini tambahan ini tangan aslinya ini tambahannya kayak cakar wolf ring jay oh ini jay main drumnya mantap juga kita dengerin mantap gantiin Joey tadi ada a glimpse of topengnya sheet nah ini dia ya topengnya sheet yang album sebelumnya agak ribet nih topengnya gini deh gak banyak kira kalau boleh jujur nih topeng sheet yang paling keren itu yang album kalau menurut gue ya yang asik tuh yang sebelum ini no album ketiga topengnya tengkorak dia gak apa rambutnya gondrong jadi pas headbang tuh keren aja jadi kayak Ghost Rider api gitu palanya rambutnya headbang tapi mukanya tengkorak tuh keren itu setelah itu dia jadi yang bionic yang kayak ada alisnya bisa gerak-gerak robot-robot berubah jadi gini abung kemarin abung apanya The Great Chapter apa-apa ya sekarang oh bukan yang kemarin itu We Are Not Your Kind nah dia pake topeng ini sekarang steampunknya Corey lebih asik yang Corey itu album Iowa serem gitu album Iowa topengnya ini mirip juga mirip-mirip yang Iowa juga sih bedanya kan disini dia gak pake dreadlock apa sih bahasa Indonesia gimbal mirip-mirip mirip-mirip koreo get ini vokakori yang lagu ini lumayan mirip-mirip album-album Iowa album-album awal soalnya pas album yang Great Chapter yang apa sih All Hope Is Gone kalau gue mah agak-agak kurang suka sama vokalnya Corey tapi ini asik juga oh pak ini asik sabar 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 di dalamnya asik dia pake blast speed jenya tortilamen apanya bodybang ini hilang enggak ada ternyata ada kita lah otro y enggak ya di sebelah kiri suara gitarnya James asyik juga kiri hasnya dia selamat menikmati mantap ya cukup segini aja konten kali ini ngebahas lagu Slipknot The Dying Sun The Dying Sun The Dying Song Time kenapa ujungnya terpakai Time to Sing ya nyanyi The Dying Song Time to Sing gak gitu juga sih ya The Dying Song Time to Sing mudah-mudahan album yang barunya cukup keras cukup metal Back to the Roots awal-awal gue denger Slipknot lagunya Libre oke sampai ketemu lagi di konten kami berikutnya dah 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 Terima kasih.